Nah disini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 2 menit kita sudah berhasil melakukan pembayaran tagihan Indihom via M-Banking Bank BNI Nah bagaimana cara membayar tagihan Indihom via M-Banking Bank BNI? Teman-teman simak videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara membayar tagihan Indihom via M-Banking Bank BNI Oke tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama, silakan teman-teman itu login terlebih dulu ke M-Banking Bank BNI kalian Oke kita login teman-teman Nah maka kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini ada beberapa menu yang bisa teman-teman gunakan Disini ada menu yaitu transfer, ada e-wallet, ada pembayaran, pembelian, investasi, dan lain-lain Nah karena disini kita itu akan melakukan pembayaran tagihan Indihom Maka teman-teman silakan pilih menu yaitu pembayaran Oke kita klik pembayaran teman-teman Kemudian teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini juga ada beberapa pilihan, ada kartu kredit BNI, lalu ada kartu kredit bank lain, dan seterusnya Nah disini untuk pembayaran tagihan Indihom Teman-teman silakan pilih yaitu menu internet Oke kita klik disini internet Nah kemudian langkah selanjutnya, teman-teman tinggal pilih untuk nama providernya Oke kita klik untuk nama providernya Disini itu akan muncul pilihan yaitu Indihom Kalian pilih yaitu Indihom Kemudian selanjutnya disini untuk nomor pelanggan Apabila teman-teman itu baru melakukan transaksi atau belum menyimpannya Teman-teman silakan pilih yaitu input baru Kemudian teman-teman silakan masukkan untuk nomor ID pelanggan Indihom kalian Oke kita masukkan untuk nomor ID pelanggannya teman-teman Jika sudah disini kalian tinggal pilih yaitu lanjut Nah seperti biasa kita akan disuruh untuk validasi terlebih dulu Apakah untuk ID pelanggan yang teman-teman masukkan itu sesuai dengan nama pelanggannya Nah jika sudah sesuai, teman-teman tinggal masukkan untuk password transaksinya Oke kita masukkan untuk password transaksinya teman-teman Kemudian kita pilih yaitu lanjut Nah disini teman-teman bisa lihat bahwasannya status pembayaran kita itu sudah berhasil Yang mana kita melakukan pembayaran tagihan Indihom via M-Banking Bank BNI Nah jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum wr. wb